Segera kami hadirkan Smart Radio Talk, Garuda Indonesia Online Travel Fair, Anniversary Edition. Selamat mendengarkan. Perti waktu santai Anda dengan melakukan penerbangan ke tempat-tempat ataupun destinasi wisata favorit Anda. Atau Anda juga melakukan perjalanan dinas, jangan lupa pilih maskapai yang nyaman dan aman pastinya. Dan pada pagi hari ini, soal listeners Aldri Juana akan berbincang bersama dengan sosok-sosok yang akan memberikan informasi terkait promo-promo yang mungkin kita nantikan gitu ya. Tentang maskapai yang menjadi salah satu favorit, tidak hanya di Indonesia, tapi juga mungkin di dunia. Ada dari teman-teman Garuda Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan Garuda Indonesia Online Travel Fair, Anniversary Edition. Sudah hadir pagi hari ini, Mbak Inara Rais Cecilia, selaku Branch Office and Markom Support Department, Head Garuda Indonesia. Selamat pagi Mbak Sisil. Selamat pagi Mbak Audrey, apa kabar? Baik Mbak Sisil, semangat Senin ya. Semangat Senin. Selamat pagi juga para smart listeners. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yes, untuk Anda yang sedang berkendara ataupun melakukan aktivitas, selamat pagi di ucapkan oleh Mbak Sisil. Dan selanjutnya juga sudah hadir di ruang Zoom kami, Smallist Stories, ada Mbak Razmi Aninditya, selaku Strategic and Sales Program Department, Head Garuda Indonesia. Pagi Mbak Razmi. Morning Mbak Audrey, morning smart listeners. Oke, hari ini sudah siap ya untuk men-share info-info yang dibutuhkan small listeners untuk melakukan penerbangan yang pastinya hemat dan juga nyaman bersama Garuda. Seperti itu. Oke baik, kalau kita bicara tentang Garuda Online Travel Fair Anniversary Edition. Ada kata Anniversary Edition nih ya, Mbak Sisil ya. Apakah Garuda baru saja berulang tahun? Mungkin beberapa bulan atau beberapa hari kemarin? Iya, betul sekali. Garuda Indonesia baru berulang tahun yang ke-75 tahun, tepatnya di akhir Januari kemarin, tanggal 2 Januari Januari. Tentunya pada saat perayaan ulang tahun ini kita berharap Garuda Indonesia makin mecah. Dalam arti kata, kami berusaha mendorong industri pariwisata mengalami pertumbuhan. Selain itu juga tentunya mendorong usaha Garuda Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor lain sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus memajukan pariwisata juga sektor transportasi di Indonesia. Nah, pada saat GFN Edition, gue merupakan bagian garisnya untuk mengoptimalkan berbagai macam momen yang mungkin akan datang atau akan tiba pada saat, pada beberapa waktu ke depan. Contohnya ada, kita ada buku kebaran, ada banyak sekali long weekend, segala macam. Nah, tentunya Anniversary Edition ini memang menjadi salah satu rangkaian dari program ulang tahun kita yang sebelumnya. Oke, jadi sudah 75 tahun ternyata ya Garuda Indonesia menemani tidak hanya masyarakat Indonesia ya, tapi juga masyarakat masyarakat negara untuk melakukan perjalanan-perjalanan ke berbagai destinasi. Dan ya pasti kalau ngomongin tentang perjalanan, tidak hanya perjalanan es emas kapai gitu ya, tapi juga perjalanan Garuda gitu untuk melewati masa-masa yang cukup struggling juga gitu ya. Semua industri kena gitu, after pandemi COVID-19. Lantas bagaimana sebenarnya pencapaian ataupun perjalanan Garuda di tahun 2023? Apakah memang mencatatkan nilai positif dan juga mungkin industrinya sudah mulai bergerak lagi? Mungkin boleh sharing sedikit Mbak Sisil? Boleh, sebenarnya tahun 2023 kemarin itu tahun yang seru banget sih buat kita, buat Garuda Indonesia. Kita kan bisa dibilang kayak kita new start, karena setelah berbagai kondisi yang dihadapi mungkin juga teman-teman smarty standard tahu ya setelah pandemi, karena itu kita tuh ada proses TKTU, kemudian ada macam-macam halangan lainnya yang bikin kita tuh bener-bener struggle untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Nah, salah satu caranya kita buat bisa bertahan dan berkembang lagi tuh dengan berbagai program yang tentunya kita hadirin, hadirkan buat masyarakat Indonesia, seperti salah satunya ya geopasmi gitu. Dimana kita berharap terus bisa memberikan kenalan terbaik, sehingga bisa selalu ada ini kebutuhan dengan teman-teman, smart listeners, semua baiknya untuk liburan, mujik, business trip, honeymoon, staycation, macem-macem pokoknya ya. Hal-hal ini tuh kita bener-bener siapin, terutama untuk setelah kita melihat animo di tahun 2023 kemarin, bagaimana behavior perjalanan dari turis di dalam negeri ini sudah mulai rame banget. Dan banyak ragamnya ya, Gita. Demikian, Mbak Odron. Oke, jadi memang terlihat peningkatan juga ya dari sisi penerbangan. Kalau kita juga berkaca, kemarin tingkat mudik juga sudah sangat drastis, terus juga perjalanan business trip juga sudah mulai lancar. Jadi, tahun 2024 ini rasanya jadi angin segar juga untuk industri penerbangan gitu ya, Mbak Cecil ya. Amin. Amin, amin. Tapi ini apa ya, kalau kita ngomongin penerbangan juga nggak abdol rasanya, kalau nggak ngomongin tentang pariwisata. Karena banyak juga gitu ya dari kita yang menggunakan maskapai penerbangan untuk menuju tempat-tempat wisata, khususnya di Indonesia. Karena pemerintah pun sedang menggalakkan gitu ya, ada destinasi super prioritas dan lain sebagainya. Karena kita tahu Indonesia kaya akan sisi pariwisatanya. Mungkin kita ke Mbak Rasmi nih, sebagai bagian dari industri pariwisata Indonesia, gimana sih sebenarnya Garuda Indonesia melihat outlook industri pariwisata di tahun 2024 ini, Mbak Rasmi? Ya, thank you Mbak Audrey. Jadi, secara industri pariwisata sendiri, kita tahu bahwa 2023, leaksi dari 2023 ya, menuju ke 2024 ini, kita lagi masalah recovery sebetulnya ya. Yang tadi ada kita dari pandemi, sempat mati suri industri pariwisata kita, kemudian ini semua border sudah dibuka sekarang, Garuda Indonesia pengen juga sih menjadi bagian besar dari recovery dari industri pariwisata ini gitu. Jadi, salah satu program yang kita buat adalah dengan Garuda Online Travel Fair, University Edition ini. Di sini kita menghadirkan berbagai promo tiket, baik di domestik tentunya, dan juga kita menawarkan promo tiket internasional. Kita berharap dengan promo tiket ini dapat menjadi stimulus untuk industri pariwisata supaya bisa bangkit lanti. Dan tentunya kita di program ini, kita nggak bergerak sendiri tentunya dari sisi promo tiket. Kita ngasih harga promo, plus kita juga menggantung partner di sini, yaitu bank mandiri sebagai official bank partner kita. Jadi, mereka juga akan memberikan benefit-benefit yang sangat menarik tentunya. Mungkin kita bisa bahas di next segment ya, kalau mau tahu lebih lanjut terkait benefit dari bank mandiri yang sudah Garuda Indonesia tentunya. Wah, pasti mau banget ya. Karena pasti sudah banyak planning nih, apalagi sudah mendekati masa mudik lebaran ya. Nggak ngerasa tinggal dua bulan lagi nih kurang lebih. Jadi, ini akan menjadi momen yang sangat menarik gitu ya, yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh small listeners. Pendengar kita pagi hari ini untuk bisa menikmati event Garuda Online Travel Fair Anniversary Edition. Dan yang pasti, setelah ini kita akan berbincang, kita ajak juga small listeners nih. Untuk sharing-sharing gitu ya, terkait dengan mungkin pengalamannya pernah ikut Garuda Indonesia Online Travel Fair sebelumnya gitu, atau mungkin pengalaman menggunakan maskapai Garuda Indonesia, silakan boleh berkomentar di 0812-112-1959, atau juga di channel Youtube kami, karena kami sedang mengudara via live streaming di Radio Smart FM. Kita akan jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Radio Talk bersama Garuda Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang mungkin udah banyak yang tau lah ya, travel agent besar kita ada di Jakarta, Surabaya dan Jumarin Pasar, jadi silahkan nih buat smart listener yang mau nyari-nyari tiket, kalau misalnya gak bisa buka aplikasi atau lagi sibuk gak bisa buka aplikasi, hubungin aja travel agent pertanian yang kalian tau biasanya, coba tanya-tanya harga garung di situ, kita buka harga promo juga di travel agent seperti itu oke, berarti langsung aja tanya ya promo GOTF anniversary action gitu ya oke, jadi ini adalah kesempatan yang sangat lebar gitu smart listener untuk anda mendapatkan promo-promo spesial di anniversary edition-nya Garuda Indonesia, terus kalau kita ngomongin tentang perjalanan nih Mbak Cecil, pastinya kita kan gak cuman melakukan perjalanan rute domestik aja gitu ya, ada mungkin yang ingin jalan-jalan ke Korea mungkin ya, atau ke Thailand, atau ke apa, area-area lagi di internasional gitu ya, apakah tetap di support gitu ya, untuk promo-promonya, dan mungkin adakah ketentuan-ketentuan rute-rute tertentu, atau seperti apa Mbak Cecil, silahkan oke, thank you Mbak tentunya untuk rute-rute yang kami berikan promo kali ini tentunya semua rute Garuda Indonesia oke nah, promo-promo yang bisa kita dapatkan contohnya kalau dari domestik itu kita mulai buka harga pulang pergi dari mulai 1 jutaan contohnya Jakarta-Semarang itu 1 jutaan jadi kalau teman-teman yang like it say, mau pulang nih ke Semarang atau mau traveling ke Semarang itu bisa mulai dari 1 jutaan nah, kalau yang lainnya yang bisa kita lihat lagi yang sebagai salah satu destinasi favorit Bali Bali itu kita mulai dari 1,7 jutaan oke itu kan harga yang sangat menarik ya sudah lah dengan armada yang terbaik terus kita juga mendapatkan semua experience yang Garuda Indonesia berikan selama ini dengan harga yang terbaik juga khususnya untuk rute-rute di musil internasional untuk internasional bisa kita lihat juga mungkin teman-teman yang mau ke Singapur nih over the weekend itu kita harga kita tuh mulai dari 2,7 jutaan PP oke itu belum lagi kalau misalnya nanti teman-teman belanjanya atau belinya pada saat program lifestyle kita nanti ada mungkin Mbak Rasmi akan menjelaskan dalam program lifestyle kita itu nanti ada lagi diskon tambahan lagi yang tentunya akan membuat harga harga akan menjadi lebih rendah nah, selain itu kita juga ada menawarkan rute lain di luar rute domestik dan internasional yang diterbangi Garuda Indonesia tentunya ada rute-rute yang merupakan partner aliansi dari Garuda Indonesia contohnya kalau teman-teman mau ke Eropa, ke Paris ke Milan, Roma, Barcelona, Frankfurt kita itu memberikan harga yang amat sangat menarik mulai dari 15 jutaan 16 jutaan, 17 jutaan, dan itu PP dan tentunya dengan mascapai aliansi Garuda yang sudah sangat terbukti terbaik di dunia juga gitu oke, jadi support gitu ya ke berbagai destinasi ataupun rute yang ada di domestik ataupun internasional jadi nggak usah ragu lagi small listeners langsung telpon travel agent Anda atau mungkin langsung cek ya via online dan juga pastinya berbagai platform yang tadi sudah disebutkan nanti kita akan ingatkan lagi tapi tadi menarik nih di spil sama Mbak Sisil yang ngomongin tentang flash sale nah, ini yang mungkin small listeners langsung gedein tuh volume radionya masing-masing gitu ya nggak mau kelewatan tapi kita akan bahas setelah yang satu ini gitu ya jadi jangan kemana-mana untuk Anda yang masih ingin sharing bertanya ataupun mungkin berbagi cerita terkait pengalaman Anda menggunakan salah satu maskapai terbaik di dunia gitu ya Garuda Indonesia silahkan di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio SpadaFM kita jadah saat tetaplah bersama kami dalam perbincangan terkait dengan Garuda Indonesia Travel Fair Anniversary Edition kita kembali setelah yang satu ini Tetaplah bersama kami dalam Smart Radio Talk bersama Garuda Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indonesia Kembali Anda simak Smart Radio Talk bersama Garuda Indonesia Online Travel Fair Masih kita sambung semalai seris perbincangan pagi hari ini untuk Anda yang mungkin ingin menyiapkan perjalanan dari jauh-jauh hari dan ingin mendapatkan harga terbaik ataupun affordable inilah momen Anda untuk mendengarkan perbincangan kami masih sekitar 30 menit pastinya kita masih berbincang tentang Garuda Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition dan ini adalah sesi yang tidak hanya small listeners yang nunggu-nunggu Audrey pun nunggu-nunggu informasi update-nya kita langsung tanya Mbak Rasmi ya terkait dengan apa saja sih penawaran spesial di ajang Geotef Anniversary Edition ini yang pertama kali loh small listeners Anniversary Edition mungkin boleh di-share Mbak Rasmi silahkan oke yang pertama mungkin dari sisi harga tadi sudah jelasin oleh Mbak Rasmi kita itu kita buka harga paling murah sepanjang tahun deh kita jarang-jarang banget dan jangan lupa nih kalau naik Garuda dengan harga yang tadi itu udah free bagasi untuk domestik 20 kilo kalau untuk personal up to 30 kilo untuk bagasinya jadi kapan lagi tuh bisa naik masuk kapai bintang 5 harga termurah sepanjang tahun plus udah free bagasi lagi oke jadi halo sorry Mbak Rasmi tadi suaranya agak putus-putus putus ya mau diulang aja boleh oke kita ulang aja jelas ya langsung dijawab aja Mbak udah klik? sudah oke yaudah mulai ya oke Mbak Udri jadi di Geotef kali ini Anniversary Edition ada berbagai macam benefit yang kita tawarkan dari sisi harga tadi sudah jelasan oleh Mbak Sisil mau harga rute domestik mau harga rute internasional mau harga pakai maskapai rekanan kita itu semuanya kita buka harga paling rendah sepanjang tahun kita jarang-jarang banget buka harga itu dan jangan lupa kalau naiknya Garuda dengan harga yang promote Adi udah dapet free bagasi loh untuk domestik 20 kilo untuk internasional 30 kilo kapan lagi tuh bisa naik maskapai bintang 5 plus udah dapet bagasi segala macam dengan harga paling murah itu si harga kemudian jangan lupa nih kita juga menggandeng salah satu bank BUMN yaitu Bank Mandiri untuk bisa memberikan benefit tambahan selain harga selain harga ya udah murah Bank Mandiri ini ngasih lagi nih cashback atau diskon tambahan kalau pakai kartu credit mandiri tentunya oke nah aplikasi Garuda sendiri di website Garuda aku buka catekan dikit boleh ya boleh boleh harus di share semua jangan ada yang kurang kalau bisa ya kalau mungkin aplikasi Garuda atau website Garuda itu ada tambahan diskon dari Bank Mandiri ini langsung potong ya potong diskon ya jadi bukan cashback itu up 1.250.000 wow jadi udah harganya murah bisa diskon lagi up to 1.250.000 tentunya tapi mbak jadi sempat-sempat kalau mau booking pakai aplikasi Garuda masukin kode promo GOTS itu cara diskon dari Bank Mandiri setelah itu khusus untuk mandiri kartu kredit yang jelisnya world elite dan world prioritas itu ada cashbacknya bahkan up to 3.500.000 sorry diskon ya up to 3.500.000 tambahannya dan kalau misalnya teman-teman smart listener nih belinya di travel agent itu ada diskon juga loh ada cashback juga loh senilai up to 1.250.000 tentunya kemudian selain itu kita setiap harinya punya flash sale nih jadi di flash sale cashback dari Bank Mandirinya bisa makin gede jadi up to 2.500.000 untuk flash sale selain itu selain menawarkan cashback atau diskon dari Bank Mandiri bisa juga nih nyesil tiketnya misalnya perginya si keluarga wah kan si keluarga berat nih kayaknya bayar di depan si sil aja nih pakai kartu kredit mandiri bisa up to 12 bulan 0% wow selain itu ada lagi mungkin Mbak Sisil oh dari Garuda Mile kita juga punya promo-promo menarik kemudian dari sisi Ancelery produknya Garuda kita juga punya promo di Garuda Shop segala macam nah detailnya karena saking banyaknya nanti smart listener boleh buka aja nih landing page Garuda Indonesia GOTF anniversary edition di website Garuda Indonesia disitu kita jemberingin semua semua benefit yang kita tawarkan selama ini oke wow jadi langsung ya sambil dengerin kita sambil cek-cek smart listenernya supaya juga gak kelewatan kalau flash sale-nya setiap jam tadi Mbak Rasmi katakan atau nah flash sale-nya setiap harinya akan ada di jam berbeda jadi pantengin Instagram Garuda Indonesia karena disitu kita akan spill nih kira-kira hari ini ada di jam berapa ya flash sale-nya jadi smart listener bisa siap-siap nih wah kita lebih gede dari mandiri oke kita join di festival aja nanti jam berapa pantengin terus IG Garuda ya oke jadi itu ya cara tipsnya langsung aja follow at Garuda Indonesia untuk tahu informasi lebih lanjutnya kalau untuk syarat ataupun ketentuan apakah harus mungkin ya yang apa ya sudah rutin gitu ya atau mungkin juga para penumpang baru gitu ya Mbak Rasmi ya juga bisa kok ikut menikmati atau mungkin ada ketentuan-ketentuan lain yang mungkin menjadi catatan smart listener dalam mengikuti GOTF anniversary edition ini gak ada ketentuan khusus sih jadi selama smart listener pengen pergi terus pengen cari tiket dengan harga paling promo terus kalau mau dapat tambahan dari bank mandiri tentunya siapin aja kan mandirinya dan buka aplikasi Garuda Indonesia atau website garudaindonesia.com oke jadi boleh langsung dimaksimalkan ya mungkin kalau dari Mbak Sisil ada yang ingin menambahkan kira-kira kalau dari beragam apa ya promo tadi gitu ya ataupun mungkin manfaat sorry diskon-diskon ataupun flash sale kira-kira yang paling diminati gitu ya oleh para calon penumpang Garuda Indonesia di GOTF sebelumnya mungkin apa sih Mbak yang biasanya rame banget gitu yang bisa rame banget tentunya yang kadang itu ya biasanya itu teman-teman para calon pengguna layanan Garuda Indonesia ini menunggu-nunggu sekali momen flash sale itu nah kenapa biasanya kami itu ada kuota ya jadi mereka itu kayak saling berbutan kalau yang sebelum-sebelumnya nih saling berbutan bagaimana mereka bisa mendapatkan diskon yang terbesar ataupun cashback yang terbesar kalau sebelumnya seperti itu nah biasanya bahkan mereka itu rela banget nunggu pada saat pergantian hari Mbak Udri jadi setelah-setelah dari hari itu mereka udah mulai tuh mantengin karena pertama kan mereka juga takut ya mereka gak dapet tanggal yang mereka mau nih karena bisa tahu tanggal yang mereka inginkan itu sebenarnya tanggal favorit semua orang gitu loh terus yang kedua ya itu tadi kuota untuk si cashback ataupun diskon ini gitu loh itu biasanya mereka menanggalkan hal itu ditambah lagi tentunya pada saat momen-momen travel fair Garuda seperti sekarang ini GOTF GATF dan lain-lain itu memang kami mengeluarkan harga-harga yang terbaik harga-harga yang terbaik dari sepanjang tahun untuk domestik internasional maupun bersama aliansi demikian Mbak Udri oke jadi flash sale ya yang diminati kalau dari Mbak Rasti mungkinan yang sangat worth it gitu ya yang bisa dinikmati small business yang mana Mbak apakah mungkin selain flash sale gitu ya kalau tadi kan dari Mbak Cecil flash sale apa Mbak yang direkomendasikan jangan lupa kita juga ada program dari Garuda Mals kita ada program menuju ke platinum nah detailnya lihat di landing page Garuda Indonesia oke ya karena memang Garuda Mals ini juga kalau dikumpulin bisa digunakan lagi ya sebagai tiket untuk perjalanan lain gitu ya Mbak ya jadi ini juga menjadi salah satu benefit untuk Anda small listeners para penumpang setia Garuda Indonesia dan sekali lagi pastinya Audrey sampaikan small listeners untuk menyambut hari ulang tahun ke-75 Garuda Indonesia dan dapatkan berbagai penawaran menarik serta Anda juga bisa menjelajahi destinasi impian Anda di Garuda Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition jadi untuk Anda para pemegang kartu kredit mandiri Anda harus bersiap dan lakukan transaksi pemesanan pada periode 19 sampai 28 Februari 2024 berlaku untuk pembelian di website Garuda Indonesia ada di aplikasi Fly Garuda Travel Agent Online dan juga offline pilihan Anda dan juga dapatkan ekstra diskaun hingga 3,5 juta rupiah dengan menggunakan mandiri kartu kredit cicilan hingga 12 bulan diskaun prepaid baggage diskaun launch access diskaun seat selection dan berbagai penawaran menarik dari Garuda Mals dan partner Garuda Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition silahkan kalau Anda ingin info lengkapnya bisa buka Garuda Indonesia GOTF Anniversary Edition pastinya ya dan kita akan sambung kembali perbincangan kita untuk satu sesi terakhir kita akan tanyakan lagi mungkin apa-apa lagi nih ya yang menjadi hal yang menarik dari GOTF Anniversary Edition dan juga harapan dari terselenggaranya GOTF Anniversary Edition kita akan kembali untuk satu sesi terakhir dalam Smart Radio Talk pagi hari ini Tetaplah bersama kami dalam Smart Radio Talk bersama Garuda Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 kembali sering menonton! Kembali Anda simak Smart Radio Talk bersama Garuda Indonesia Online Travel Fair Terima kasih melamar hal ini karena Anda masih bergabung bersama kami dalam perbincangan seru, menarik dan pastinya bersiap gitu ya untuk melakukan perjalanan bersama Garuda Indonesia Kita masih berbincang tentang Garuda Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition Tadi banyak banget ya promo-promo Terus juga discount-discount yang di-share sama Mbak Rasmi Sama Mbak Sisil Apalagi untuk Anda pelanggan setia Garuda Indonesia Ya mungkin juga lagi ngumpulin Garuda Miles juga ada yang spesial Ada lagi mungkin yang spesial untuk para pelanggan setia Garuda Indonesia Mbak Sisil Yang belum sempat kita share tadi, silakan Iya Mbak, untuk betul sekali Jadi untuk kali ini, untuk event kali ini Kami juga mendapat support dari Passion Jewelry Jadi kami itu ada hadiah Hadiah top spender bagi para pengguna Garuda Indonesia Yang telah membeli tiket dengan nominal tertinggi tiap hari Masing-masing perhiasan berlian senilai 15 juta rupiah Jadi perharinya itu kami akan undi, kami akan cek, kami akan lihat Siapa sih para passengers Garuda Indonesia yang telah melakukan pembelian tiket Dengan nominal tertinggi, nantinya kami akan umumkan Baik melalui telepon maupun email Para pengguna yang beruntung ini Berlian mewah dan eksklusif dari Garuda Indonesia Nah, kalau kita bicara juga tentang Garuda Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition Ini mungkin yang pertama Tapi kalau bicara tentang Garuda Indonesia Online Travel Fair Pasti sudah berlangsung beberapa kali gitu ya Sebelumnya gitu Mbak Sisil, Mbak Rasmi Kira-kira harapan yang mungkin berbeda untuk tahun ini tuh seperti apa Dari Mbak Rasmi, dari Mbak Sisil nanti boleh menambahkan Mungkin dari Mbak Rasmi dulu ya Silahkan Mbak Rasmi Thank you Mbak Audrey Jadi harap Karena ini masih awal tahun Jadi masih punya banyak waktu nih bisa untuk spare Rencanakan perjalanan Anda bersama-sama keluarga Karena coba intip-intip kira-kira tanggal berapa mau pergi ya Karena kan ada nih hari-hari libur tertentu yang bisa nih Dipasih untuk setiap bersama untuk pergi bersama keluarga Coba rencanakan dari sekarang Dan intip-intip nih harga di website Garuda Ataupun di Travel Agent kesayangan Anda Kalau mau harga murah Coba rencanakan dari sekarang perjalanan jauh-jauh hari Dan siapkan kasih kredit bank mandiri Anda Oke, jadi langsung ya di planning Yang belum punya planning, langsung planning sekarang Karena sampai 28 ya Mbak Rasmi Tahun, ini menjelang akhir tahun banyak nih Libur-libur, cuti-cuti bersama Jadi langsung dilihat kalendernya mana tanggal merah Mana tanggal cuti bisa langsung dipersiapkan Penerbangan spesial Anda Kalau dari Mbak Cecil mungkin ya Melihat dari track record GOTF, GRF sebelumnya Dan juga sekarang ada anniversary edition Pasti animoni ini cukup besar gitu ya Karena ada special edition-nya gitu Apa yang menjadi harapan Mbak Cecil Dari tahun-tahun yang sebelumnya Harapannya sih tentunya Karena kan sebenarnya kan Garuda Indonesia ini kan Banyak sekali mitranya ya Kami berharap nih pada saat penyelenggaran JTF and anniversary edition ini tuh Kita bisa merangkul banyak pelaku Intus kita risata Baik di nasional maupun internasional Dan tentunya sejalan untuk Meningkatkan perlumbuhan penumpang Pada travel set kali ini Juga kami berharap bisa dapat memberikan Lebih banyak opsi konektifitas udara Dengan harganya yang pasti tentu kompetitif banget Terus dapat dimikmati oleh para pengguna jasa Nah sekaligus kami juga berharap Dapat memperkuat optimalisasi kanal digital kami Karena ini kan JTF nih online Terus tentunya harapan kami ya Digital kami pun akan semakin berkembang Dan semakin kuat Selain itu juga ini sebagai bentuk Komitmen kami tuh Komitmen Garuda Indonesia Untuk berkelanjutan dan Mendukung pergerakan pariwisata Wisatawan domestik maupun internasional Dalam pergerakan ekonomi jasa Mungkinan Mbak Odin Oke, boleh sharing mungkin destinasi-destinasi favorit Sejauh ini gitu ya Karena kan ini sudah berlangsung Sekitar kurang lebih seminggu ya Mbak ya Dari tanggal 19 gitu ya Sampai dengan 28 Februari nanti Mana aja sih yang mungkin Selama seminggu ini yang menjadi Top listnya para pelanggan setia Garuda Indonesia Boleh dispil sedikit mungkin? Boleh, boleh Untuk domestik tentunya Kita masih kuat ya Di daerah-daerah yang memang Menjadi top priority-nya pemerintah Ya seperti kita tahu Tapi Bali oke dong Pasti orang-orang Maksudnya ke Bali gak mungkin Lombok, Labuan Bajo Jogja, Solo, Surabaya Itu sudah salah satu Menjadi top priority Yang para pengguna cari Nah kemudian di daerah Sumatera juga gak kalah penting nih Banyak banget daerah-daerah destinasi wisata yang juga semakin membuat orang-orang tertarik ke sana Bisa dibilang seperti Medan, Palembang, dan lain-lain Daerah timur kita gak bisa melihat mata Kita ada sorong Raja Ampat itu pasti salah satu destinasi favorit orang-orang juga untuk mencicipi keindahannya gitu Kemudian jangan lupa di Sulawesi Makassar otomatis bisa jaga sebagai daerah leisure Tujuan leisure maupun tujuan dari bisnis Menado Kemudian untuk daerah Kalimantan Balikpapan tentunya salah satu destinasi favorit juga Kalau untuk internasional bisa dikatakan merata ya Mbak Udri ya Dari mulai Singapur, itu salah satu destinasi wisata Kemudian Bangkok, Hongkong, kemudian Australia juga gak kalah penting Amsterdam Orang kan banyak banget nih Amsterdam ini selama ini mungkin mereka berpikir harganya agak tinggi nih gitu ya Tapi jangan lupa semua rute penerbangan Garuda Indonesia ke internasional itu adalah rute direct Oke Direct Jadi kami itu untuk rute yang memang diterbangi oleh Garuda Indonesia sendiri Bukan merupakan partner aliansi Rute-rute kami itu rute direct Jadi sebenarnya ini juga merupakan kenyamanan yang berbeda Bila menggunakan air-air lain untuk perjalanan internasional Oke, jadi ini akan menjadi banyak apa ya Masukan ya semalaman tadi Anda sudah tinggalkan dari Mbak Sisil Bahwa kalau di domestik sendiri juga cukup luas Begitu juga di internasional tadi merata Apalagi kan akhir-akhir ini banyak konser-konser juga ya Mbak Sisil ya di luar Jadi banyak nih yang melakukan perjalanan khususnya mungkin dari Singapur Kenapa topless ada Taylor Swift dan lain sebagainya Iya, setelah kita mendengar berbagai isu belakangan ini kalau Taylor Swift mungkin gak akan main di negara asli lain Cuma Singapur doang Yes Jadi memang itu salah satu magnet buat mungkin para smart listener penggemar konser-konser itu Terus baru dengar tengah-tengah menyesal gitu ya Kok gak saya dengerin dari awal gitu Tentang siaran ini akan terekam dengan rapi di channel Youtube kami Tapi tenang saja kita akan kembali informasikan gitu ya Detail, promo, terus juga mungkin flash sale tadi Ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan Garuda, Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition bisa didapat di mana? Mungkin Mbak Rasmi boleh bantu smart listeners kita Silahkan Oke, buat smart listener nih Kita masih akan berjalani FGOTF Anniversary Edition sampai dengan tanggal 28 Februari Jadi jangan lewatkan penawaran-penawaran spesial dari Garuda dan juga Bang Mandiri tentunya Untuk channel pembeliannya smart listener bisa kunjungi website garudadasindonesia.com Kemudian juga bisa di aplikasi Fly Garuda Atau juga bisa di Online Travel Agent Serta di Travel Travel Agent Offline Rekanan Smart Listener Oke, bisa dimaksimalkan di berbagai platform Karena ya itu ya Komitmen Garuda Smart Listeners di Online Travel Fair tahun ini Membuka banyak channel Sehingga Anda pun berkesempatan untuk menikmati perjalanan Anda dengan nyaman Dengan harga yang terbaik juga Terakhir mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Sisil dan Mbak Rasmi Silahkan Dari Mbak Sisil mungkin Oke, para smart listener jangan lupa Tadi seperti disampaikan Bisa kunjungi kanal kami Baik di website kami Mungkin website yang Bang Mandiri Untuk mengataui produk-produk yang ada Terus jangan lupa untuk melakukan pembelian Karena promo kali ini tidak berlangsung lama Hanya hingga hari Rabu Jadi jangan lupa follow terus Lihat terus interaksi apa aja sih Yang bisa didapatkan Dan tidak lupa juga Jadilah top spender untuk bisa memenangkan perlihatan berlian Dari Burda Indonesia dan Fashion Jewel Oke, itu dia dari Mbak Sisil Dari Mbak Rasmi yang terakhir Silahkan Mbak Rasmi Thank you Mbak Undri Apa lagi ya Soalnya tadi udah dijelaskan semua sih Soalnya dengan sebenefit sebanyak itu Kita tentunya harga ini Tidak kita buka sepanjang tahun ya Jadi hanya di momen tertentu Nah ini lagi momen investasi Ria Garuda Jadi karena harganya ini jarang-jarang kita buka Beli aja sekarang Jangan udah lagi Beli sekarang Mau terbang tahun depan Mau terbang tahun ini Beli aja tuh tiketnya Selama masih ada pengeluaran spesial dari Garuda Plus discount atau cashback dari bank mandiri Betul Apalagi bisa dicicil ya 12 bulan 0% bunganya Jadi ini sangat menarik Small listeners Begitu juga mungkin bisa Menjadi sarana Anda Untuk berpergian Tidak hanya ke seluruh Indonesia Tapi juga ke seluruh dunia Terima kasih Mbak Sisil Dan juga Mbak Rasmi Semangat untuk tim GOTF Pastinya semoga Bisa memberikan pelayanan terbaik Begitu juga Garuda Indonesia Bisa menjadi maskapai terbaik juga Di hati masyarakat Indonesia Seperti itu Dan yang pasti juga Small listeners Terima kasih Anda sudah bergabung Mohon maaf apabila ada respon Yang belum sempat terbaca Karena kita keseruan Berbagi promo Berbagi informasi Jadi mungkin waktunya cukup terbatas Tapi informasi detailnya Anda bisa langsung cek juga Di Instagram At Garuda Indonesia Kami pamit Small listeners Selamat menikmati hari Senin Dan selamat menikmati promo Dari Garuda Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition Sampai jumpa Anda baru saja menyimak Smart Radio Talk Garuda Indonesia Online Travel Fair Anniversary Edition Kiranya perbincangan ini Bermanfaat untuk Anda Sampai jumpa Dan terima kasih I'm Bermanfaat 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan Terima kasih.